Intro Tagar percuma lapor polisi trending Buntut viralnya kasus penghentian penyelidikan Pemerkosaan 3 anak di Lewu Timur Studio Lovers Tulisan Ekorus Dianto berjudul 3 anak saya diperkosa Saya lapor polisi, polisi menghentikan penyelidikan Kembali membuka borok lama Betapa rapuh dan tidak adilnya penanganan beberapa kasus Bagi masyarakat kecil yang tidak berdaya Khususnya kejahatan-kejahatan seksual Tulisan Eko awalnya diposting di web proyek Multatuli Sayangnya web itu mengalami serangan cyber Dan tulisan tersebut tidak bisa diakses Maka sebagai bentuk solidaritas antar media Tulisan itu diposting oleh banyak media mainstream Semacam Kompas, Media Indonesia, dan Tempo Media independen lain seperti Indo Progress dan Vice Dan media internasional yaitu CNN Nah tulisan itu kemudian bergelinding dari satu layar HP ke layar HP yang lainnya Dari Facebook, Instagram, hingga lahir tagar Twitter yang viral Hashtag percuma lapor polisi Beberapa kelembagaan negara pun bereaksi Komisi 3 DPR, Sekretariat Presiden, hingga Mabes Polri di Jakarta Berencana menyelidiki kembali kasus itu Nah still lovers, berikut ini beberapa fakta dari kasus pelecehan seksual Yang dialami oleh tiga anak itu di Luwu Timur Sulawesi Selatan Namun sebelum kita lanjut Jangan sampai lupa ya untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari Studio Langit Tahun Kejadian 2019 Kasus ini terjadi tahun 2019 lalu Ketika ibu dari korban menemukan bekas luka lebam di paha anaknya Tetapi si anak beralasan lebam-lebam itu karena jatuh saat bermain kejar-kejaran Namun pada suatu malam nih awal Oktober 2019 lalu Anak bungsunya berteriak ke ibunya Bahwa kakaknya mengeluh sakit pada bagian vagina Nah dari pengakuan awal inilah Terbongkar rentetan kejahatan seksual yang dialami oleh ketiga anaknya Pelaku adalah ayah kandungnya sendiri Nah still lovers yang bikin ibu anak itu shock tidak main-main Ketika menemukan fakta dari pengakuan anaknya Bahwa yang melakukannya adalah ayahnya sendiri Yaitu ayah dari anak-anak tersebut Ia pun kemudian melaporkan pemerkosaan yang dialami oleh ketiga anaknya Semua masih di bawah 10 tahun Terduga pelaku adalah mantan suaminya Seorang aparatur sipil negara yang mempunyai posisi di kantor pemerintahan daerah Polisi luwu timur menghentikan penyelidikan Polisi menyelidiki pengakuan tersebut Tetapi prosesnya diduga kuat penuh manipulasi dan juga konflik kepentingan Hanya dua bulan sejak membuat pengaduan Polisi menghentikan penyelidikan Karena menurut polisi tidak ada bukti terkait pengakuan itu Nah bukan saja tidak mendapatkan keadilan Ibu anak itu bahkan dituding punya motif dendam melaporkan mantan suaminya Ia juga diserang sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan Serangan ini diduga dipakai untuk mendele tigi masih laporan Dan segala bukti yang dikumpulkan sendiri olehnya Demi mendukung upayanya mencari keadilan Ke kota Makassar mencari keadilan Akhir Desember 2019 Ibu itu bersama anaknya melakukan perjalanan 12 jam Dari luwu timur ke kota Makassar Karena ingin mengadu ke pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak kota Makassar Yang ia harapkan bisa mendapatkan keadilan yang hilang Kantor terpadu itu memberikan rujukan Agar melaporkan kasusnya terlebih dahulu ke LBH Makassar Sehingga bisa mendapatkan penasehat hukum Nah dari pendampingan pusat pelayanan anak kota Makassar dan juga LBH Terungkap bahwa penanganan kasusnya di luwu timur Terdapat cacat prosedural Studio Lovers Pada tulisan Ekorus Dianto itu pertanyaan awal dari ibu korban kepada penulis yaitu Jika kamu menulisnya apa yang akan berubah? Kami mengandalkan polisi Kami melaporkannya Lalu apa? Pelaku masih bebas Nah kami kira pertanyaan ibu itu telah terjawab Kasus ini telah menjadi sorotan nasional Dan semoga diusut kembali serta bisa membuka fakta-fakta baru soal kasus ini Nah itu Lovers bagaimana pendapat kalian? Tuliskan ya di kolom komentar Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini Terima kasih sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax